Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pelaku akhirnya menghentikan paksa laju truk di tengah jalan dan menganiaya korban Tak mau ambil pusing, si sopir truk pun lapor polisi Terima kasih Urusan tangkap menangkap jagoan jalanan bukan hal yang susah bagi polisi 6 jam usai kejadian pria berinisial ZD ini langsung diborgol Bukan cuma pelaku, polisi juga mengamankan balok yang digunakan sopir angkot ini untuk menganiaya korban Bukan cuma ZD, dua rekannya sesama sopir angkot pun kini sudah mendekam di balik jeruji besi Karena ini pelakunya diduga tiga orang langsung kita kembangkan Alhamdulillah sudah kita dapatkan para pelaku Polisi masih terus menyelidiki aksi kasus ini dan meminta kedua pihak baik dari sopir angkot maupun pengemudi truk untuk tidak terpancing pihak yang bertikai Selamat menikmati!